Bupati Timpin Apel Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Para Anggota Satlin Mas Rescue Istimewa Gunung Kidul Bupati Gunung Kidul Sunaryanta, memompas semangat anggota Satlin Mas Rescue Istimewa. Acara yang dikemas dalam apel peningkatan kapasitas SDM ini digelar di Pantai Baron, selasa 16 Januari 2024. Dalam sambutannya Bupati mengapresiasi apa yang telah dilakukan Satlin Mas Rescue Istimewa dalam membantu memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan serta sepenuh hati dalam menjalankan semua ketugasan. Bupati mengatakan, meninggalkan keluarga saat bertugas bahkan bertaruh nyawa dalam rescue kepada wisatawan yang mengalami insiden, perlu diapresiasi. Bupati menegaskan, anggota SAR saat bertugas di lapangan diharapkan memberikan pelayanan terbaik, mengedepankan keselamatan serta mematuhi standar operasional prosedur yang sudah ada. Ia menegaskan, pelayanan yang baik akan memberikan persepsi yang baik bagi wisatawan. Mereka akan membawa informasi itu keluar yang dapat mengangkat citra Gunung Kidul. Saya sekiranya bisa ucapkan terima kasih yang selama ini sudah dibangun suatu komunikasi dan kerjasama yang baik dan mereka-mereka sudah membantu pelaksanaan ketugasan dan kebijakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul yang secara rutin, secara terus-menerus, secara kontin, mereka-mereka meninggalkan keluarga, meluangkan waktu dengan ketugasannya. Tetapi apa? Demi kemuliaan mereka-mereka dengan semua dan juga demi kemuliaan bagi warga masyarakat Gunung Kidul yang kita cintai. Dalam kesempatan ini Bupati juga mengecek peralatan yang dimiliki Satlin Mas Rescue istimewa di antaranya jetski, peralatan selam dan mobil ambulan. Bupati juga menyempatkan diri melihat kondisi gedung SAR di pantai Baron. Ia mengatakan agar jangan sampai rusak, karena peralatan disimpan yang baik sehingga siap selalu saat akan digunakan. Sekretaris SAR Pantai Baron Suris Dianto mengatakan, jumlah personil yang mengikuti apel peningkatan kapasitas SDM sebanyak 99 anggota, SAR Corwil 2 Baron sebanyak 64 personil dan SAR Corwil 1 Pantai Sadeng sebanyak 35 personil. Ia memaparkan bahwa semua hadir dan untuk jadwal piket sudah kita sesuaikan setiap hari, minimal ada 7 orang yang bertugas. Dalam kesempatan ini juga dilaksanakan pemberian mikrofon secara simbolis dari pemkap Gunung Kidul yang diserahkan langsung oleh Bupati dan diterima perwakilan anggota SAR Corwil 1 dan 2. Demikian, Daksinarga TV, mengabarkan. Sampai jumpa television, menurut ke Sekretaris Карawal, masuk, go! Kemalian, Daksinarga TV, będkins, mandag Mỹ concentrated move! Musik Mereka bertyakotik